Halo guys, pie kabare. Kita lanjutkan teater mekanikus perfect clear level 7 ya, keindahan musim gugur. Untuk karakter yang gue pake masih sama, Geotraveler dan Barbara. Lalu, untuk pembatasannya gue dapet hydro dan elektro. Gue sarankan jika kalian dapet lain, kalian ulang saja sampai dapet ini, karena ini gampang sekali. Gue hanya menggunakan 8 tower dan perfect clear. Jadi di depan pake charity, di belakang sini pake anemo. Dua di depan itu kosongkan saja, nanti itu buat tower banishment. Dan di belakang ini juga pake tower anemo. Di sampingnya kita kasih tower api, inferno. Udah settingannya begitu. Lalu untuk stick prioritas kalian adalah menaikkan level charity. Dan banishment juga bisa, cukup banishment 2x aja. Charity bisa 4x untuk memperlambat musuh. Lalu sisanya kalian harus fokus naikin tower anemo dan pyro kalian, sampai sangat-sangat tinggi. Ini percepat saja. Ini anemo gue udah dapet ini ya, yang 1500 ya. Karena prioritas gue 1500. Nah ini gue upgrade tower charity gue. Dengan kalau udah keluar yang 1500 itu pedang angin, dia bisa memukul mundur musuh. Kalau tower anemo itu. Jadi sangat penting. Jadi fokus kalian cari yang 1500 dan yang 500 ya. Biasanya itu membuat perubahan serangan pada tower. Lalu kalian juga mulai menaikkan jarak dan attack. Untuk elemental mastery tidak perlu. Karena tidak terlalu berguna kalau menurut gue. Lalu untuk wave 2 kita mulai bangun banishment 2 biji ya. Disini pastikan arahnya benar. Kalau kalian dapet upgrade tower banishment bisa. Tapi lebih prioritas yang 1500 ya dan 500. Untuk tower serangan. Ini gue ngecek apakah double. Kalian kalau kartunya double. Kalau dia gak ada tulis. Dengan mengambil double bisa memperkuat towernya. Kalian tidak usah ambil. Jadi kalian juga mesti ingat. Apa kartu yang sudah kalian ambil. Ini bisa kalian lihat. Di wave 2 juga gue gak terlalu kesulitan. Karena tower anemo gue udah punya serangan baru. Core Rage Stick bisa kalian ambil untuk Core Rage Stick 3. Tapi hanya sampai wave 3 saja ya. Seperti biasa. Nah ini memperluas charity lagi gue ambil. Lalu memperkuat tower anemo juga. Nah ini yang ketiga. Wave 3. Ini gue memperkuat lagi tower anemonya. Ini Core Rage Stick 3 boleh diambil. Amperluas jarak Inferno itu juga boleh. Nah untuk wave 3 ini. Mereka ada ini ya. Samacool ya soalnya ya. Jalannya agak cepat. Kalian bisa ganggu sedikit pakai batunya Geo Traveler. Lalu kalian fokus lagi untuk upgrade tower-tower kalian. Nah ini gue ganggu lagi sekali. Nah ini helikul bersirkel sama helikul banteng yang bawa kapak gitu. Itu dua-duanya larinya cepat. Jadi kalian hati-hati. Untuk di wave ini kalian sudah harus tower kuat ya. Dan jika kalian takut gagal. Gue sarankan kalian bikin charity juga di atas tangga itu. Naik tangga lalu pasang charity disana. Karena sebenarnya tidak ada pembatasan harus 8 tower. Ini gue hanya menunjukkan. Hanya pakai 8 tower aja bisa lewat perfect clear. Tidak ada pembatasan. Kalian bebas mau habisin jatah tower. Biar menangnya lebih pasti juga tidak apa-apa. Nah ini gue ganggu terus pakai Geo Traveler. Oke sudah selesai tower gue berarti udah cukup kuat. Nah berikutnya kita lawan helikul banteng ini ya. Ini semuanya lari. Jadi hati-hati. Nah mereka lari kencang sekali. Gue sarankan pasang charity di atas. Tapi gue ini tidak pasang sama sekali. Gue tetap kukuh. Mempertahankan gue hanya mau pakai 8 tower. Buat membuktikan. Kalau yang ini gampang sekali. Hanya pakai 8 tower. Jadi kalian fokus. Dan ini tower banishment kalian ganti ke pyro ya. Karena kita sudah tidak butuh banishment. Mereka terhitung musuh besar. Tidak mempan kena tower banishment. Lalu gue upgrade habisin poin. Untuk naikin semua serangan tower gue. Dan ini kalian mesti halangin pakai Geo Traveler. Gue ini agak lengah. Jadi gue gak sempet bikin tembok juga di samping batu tadi. Nah ini gue agak panik. Karena mereka ternyata banyak dan lari cepat sekali. Tapi ternyata tower gue udah cukup kuat. Dan gue berhasil hanya dengan 8 tower. Jadi begitu saja untuk Tether Mechanicus level 7. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao. Sampai jumpa.